Subscribe channel KSTV sekarang juga ya dan klik lonceng biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV Mapolres Blitar juga menghimbau kepada anggota untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan senjata api Pemeriksaan senjata api ini dilakukan di halaman Mapolres Blitar Para anggota yang memegang senjata api terlebih dahulu diberikan pengarahan agar selalu berhati-hati dalam menggunakan senjata api Selanjutnya, satu persatu petugas propam memeriksa senjata api Pemeriksaan senjata api meliputi kebersihan senpi, kelayakan, serta surat izin anggota memegang senpi Rata-rata senjata api yang diperiksa petugas propam Polres Blitar berjenis pistol Wakap Polres Blitar Kompol Arief Kristanto mengatakan Pemeriksaan senpi ini selain rutin dilakukan Juga sebagai antisipasi insiden penembakan sesama anggota Polri di Polsek Cimanggis Depok, Jawa Barat Pihaknya juga akan melakukan evaluasi terhadap anggotanya Untuk penggunaan dan penyimpanan senpi harus sesuai standar operasional penggunaan atau SOP Antisipasi seperti itu, karena akan kondisi psikis setiap orang bisa mengalami perubahan Makanya kita salah satunya melalui pengawasan melekat dalam bentuk kebersihan senpi dan surat-suratnya Otomatis kalau suratnya lengkapkan sudah meliputi uji tes psikologi Jadi insya Allah kalau suratnya masih berlaku, kondisi psikisnya juga untuk sehat tidak ada masalah Jadi saya diharapkan semoga kejadian ini, kesatuan di luar sana tidak terjadi di Polres Blitar Dari seluruh pemeriksaan dan untuk senpi rata-rata kondisinya seperti apa? Rata-rata bersih, hanya beberapa memang agak dalamnya larasnya agak berdebu Tapi secara umum kalau di persentasekan ya sekitar 3 persen saja lagi yang kondisinya Diharapkan dengan pemeriksaan senpi ini mampu mengurangi serta menjaga oknum polisi bertindak konyol Menembak rekannya sendiri dan lain sebagainya Dari Blitar, Yudhistira, KSTV Subscribe channel KSTV sekarang juga ya Dan klik lonceng Biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV